Intro Lur, aku lagi kerja di pabrik Misuwa nih Lokasi nih di Singkawang, Kalimantan Barat Misuwa merupakan makanan khas masyarakat Yongwa Etnis yang banyak tinggal di Singkawang Untuk bikin Misuwa, hanya butuh dua bahan saja Tepung terigu yang dicampur dengan air dan garap Dalam sehari, pabrik ini butuh setengah ton tepung terigu Gak heran toh, pakai tepung terigu di sini Biar tercampur rata, Yohar diaduk-aduk pakai tangan begini Kira-kira 15 menitan lamanya Pabrik Misuwa ini termasuk yang legendaris di Singkawang Dari pagi sampai sore, mesin terus berputar untuk membuat Misuwa Setelah tercampur rata, giling adonan Misuwa sampai berbentuk butiran seperti ini Butiran setengah basah ini lalu dicetak menjadi lembaran Lembaran akan terus tersambung seiring penambahan butiran adonan Lembaran yang terbentuk kemudian digulung seperti ini Kalau gulungannya sudah berdiameter 20 cm Pindahkan gulungan ke rak penyimpanan Diamkan gulungan selama 2 jam Biar gak kering, gulungan harus ditutup plastik Oh iyo, mesin gilingannya bisa juga dipakai untuk mencetak milur Tinggal diganti mata mesinnya dengan as yang bergeluk Iki koyong mesin giling di rumah Tapi versi besarnya yolur Untayan minyak ditaruh di batang kayu agar gampang membawanya Kalau sudah di tahap ini Pekerjanya gak boleh ada yang slow Harus gercep alias gerak cepat Setelah ini, misuwa harus langsung dijemur Jemurnya gak sampai 1 jam sudah bisa diangkat Kalau sudah kering begini Ditekuk pun gak akan patah Ini belum selesai yol Masih harus direbus dan dikukus Keranjangi gak main-main besarnya Jumbo lor Makan nih Bisa menampung banyak misuwa Iki tahap utama ini lor Kukus misuwa selama 40 menit Tutup keranjangi Sengaja pakai terpal Biar bisa menahan panas Tetap berada di dalam keranjang Sementara pinggiran tuku ditutup kain basah Agar panas api gak keluar Air untuk mengukusnya pun Jadi mendidih maksimal lor Misuwa mateng kembali disusun di batang kayu Ini biar mempermudah pekerjaan menyotirnya Misuwa yang ukurannya pendek Gak akan dipakai lor Jadi harus dipisahkan dari untayan Sengaja diaur-awur begini Supaya misuwa cepat kering Misuwa yang lolos sortir Alias yang ukurannya panjang Bisa langsung diikat dan dikemas Misuwa bisa dimasak jadi beragam menulur Dari yang goreng sampai yang kuah Tips dari aku lor Sebelum dimasak bersama bumbu Rebus misuwa terlebih dulu Atau bisa juga direndam air panas selama 1 menit Selamat mencoba masak misuwa di rumah yolur Cocok tenang Disantap di kelala hujan Enak epo Hehehehe Kalau bertandang ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat Jangan heran yoh Kalau menemukan banyak kebun nanas Luas kebun nanas disini Mencapai puluhan hektare lor Setiap kebunnya Dikelela kelompok tani Nah, mumpung banyak nanas mateng Aku gak bisa menahan untuk memanennya nih Gak perlu banyak Yang penting cukup buat diolah Bukan jadi kue atau minuman lor Aku ingin mengenalkan ke kalian Sayuran nanas Dengan kuah santan khas Kalimantan Barat Namanya Pacri nanas Aku kupas dulu nanasnya yoh Aku sengaja panen buah Buah nanas yang besar Supaya mudah mengupasnya Memasak pacri nanas Harus pakai nanas yang mateng Biar nanti Pacri nanasnya Waduan rasa manis dan asam Oh iyo lor Mata nanasnya jangan lupa dibuang yoh lor Cuci nanas sampai bersih Kalian juga bisa mencuci dengan air garam Ini untuk mencegah timbulnya gatal Saat menyantap nanas Lanjut iris nanasnya yoh Untuk ketebalannya sekitar setengah sentimeter lor Pas gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Selain nanas kita juga butuh santan Dibuat dari kelapa segar yang sudah tua Kelapa tua menghasilkan santan yang kental Bakal makin sedap pacri nanasnya lor Untuk kumbunya Terdiri dari bumbu cabai dan kacang tanah yang dihaluskan Tambahan kacang tanah ini Bisa bikin kuah pacri mengental lor Tumis semua bumbunya dulu yoh lor Perubahan warna bumbu menjadi kecoklatan Dan harum aroma bumbu Tanda kalau bumbunya sudah mateng Lanjut Masukkan irisan nanasnya Untuk matangkan nanas Gak perlu tambahan air lor Karena nanas mengandung banyak air Kalau sudah mendidih Baru tuang santan kentalnya Tunggu sampai mateng yoh Aku udah gak sabar Buat ambil nasi panas nih lor Sensasi nanas Berpadu dengan kuah kental Dari santan dan kacang tanah Jos gandos lor